Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramadhan, Ramadhan, Marhaban ya Ramadhan. Ramadhan, 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 Marhaban ya Ramadhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramadhan, 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 Marhaban ya Ramadhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramadhan, 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 Ramadhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sahabat yang saya kasihi sekalian Pada hari ini kita telah pun berada pada hujung bulan Ramadan Semoga dengan bulan Ramadan pada tahun ini Sama-sama kita memperbanyakkan amal ibadah kita Sama-sama kita menunaikan ibadah puasa kita ini Dengan penuh beriman kepada Allah SWT Dan kita memohon daripada Allah SWT Supaya dipanjikan umur kita Dilanjutkan usia kita Supaya kita boleh bertemu lagi pada hujung yang penuh maghfirah Pada tahun depan Semoga sama-sama kita berdoa kepada Allah Alhamdulillah di hujung bulan Ramadan pada hari ini Untuk bual bicara Ramadan Kita akan menyediakan pitaan samut raya di seratan Thai kita ini Kerana Hari Raya ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam seluruh dunia Kerana Hari Raya merupakan satu kemuncak kemenangan Bagi kesemua hamba-hamba Allah SWT yang mencukupkan bilangan pada bulan Ramadan Dan tunggu satu hari merupakan kemuncak hari kemenangan Iaitu Hari Raya Aidilbetri Kerana pada tahun ini boleh kata sambutan raya pada tahun ini Kita berada dalam keadaan pejabatnya Yang mana kita telah memaklum Iaitunya dilanda oleh wabak COVID Tapi Alhamdulillah Walaupun dengan tidak sempurna Dengan tidak ada kemeriah mana Kita boleh juga sambutan raya pada tahun ini Alhamdulillah Ustaz Ambul Sata Bual bicara penghujung Ramadan Seri yang ke-18 Seri yang terakhir pada hari ini Untuk kita konfi bersama Ketik Gimari tentang masalah kita sambut Hari Raya ataupun Aidilbetri pada tahun ini Okey, terima kasih Ustaz Syukri Jadi Itulah Lebih kurang bukan dirimah daripada Ustaz Syukri Kita Hari Raya ini sebenarnya Tak kira lah duduk di Malaysia, di Thailand Di mana-mana saja di dunia ini Merupakan hari yang gembira Bagi seluruh umat Islam Macam ada orang puasa ataupun orang tak puasa Ha, puasa tak puasa Memang hari Raya ini gembira Dan Allah memang dah campurkan dalam hati kita kegembiraan Itu memang dia campur secara semula jadi lagi Jadi Ada dalam sebut dalam akhir ayat-ayat puasa itu Dalam surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Start daripada Ayat 185 itu silapnya Di ujung akhir sekali itu dia kata Jadi Allah kata Bila puasa ini kamu kena sempurnakan hari-hari puasa itu Sempurnakanlah hari-hari puasa itu Kalau 29, 29 lah Kalau 30, 30 lah Bila dah sempurna kamu menyambut puasa itu Melaksanakan ibadah puasa itu Maka hendaklah kamu membesarkan Allah Bertakbir Sebab itu Hari Raya ini disuruh kita Banyakkan bertakbir Membesarkan Allah Kerana kita membesarkan Allah Kerana Allah telah memberi hidayah Pertunjuk kepada kita sepanjang Bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya Jadi tujuan hari raya Kalau tujuan puasa itu Tujuan puasanya ialah Tujuan puasa ialah untuk kita bertakwa Jadi orang yang bertakwa Mana puasa menjadikan diri kita bertakwa Pada hari raya Allah kata Semoga kamu bersyukur Gerti kita bersyukur dengan nekmat Dengan segala apa yang Allah bagi Sepanjang bulan Ramadan Dan sepanjang bulan-bulan sebelumnya Nak suruh kita bersyukur Jadi Imam Ustaz Syukri Saya nak tanya Lagu manakah Apa nama ni Perayaan Sebab tahun ni Saya dengar cerita Ada kelainan sikit Hari raya di Sebelah selatan Thai sana Ada kelainan sikit Jadi kalau boleh Ustaz Syukri cerita sikit Berapa kelainan Beza dengan tahun-tahun rupanya kot Kalau ada kelainan pada tahun ni Baik terima kasih Jadi masalah Samut Tahir Raya pada tahun ni Agaknya kata Masa Allah Kerana kita duduk Dari kegawat Sebagaimana kita sedia maklum Bahasanya Wabak Covid ni Melanda oleh Di selatan Thailand Dan juga Negara jiran kita di Malaysia Dan juga beberapa negara Lalu tu tahun ni Dah lah kita Nak menyambut Kedatangan Hari raya di Kepateri ni Masalah Semaya Raya Jadi kita Tak boleh kita Lakukan di masjid Ataupun di musalah Ataupun di tempat Semaya seperti Balas Soh Lalu tu Ini adalah Keteranggi daripada Jabatan Majlis Agama Islam Lima wilayah Kerana dapat Keteranggi daripada Jabatan Cular Raja Menteri Bahasanya Salat Sunnah Hari Raya ni Tak boleh buat di masjid Bukan kata Salat Sunnah Hari Raya Saja Bukan dah lehat Semaya Salat Sunnah Tarawih Boleh di awal Ramadan Saja Iaitunya Lapin Malay Kemudian Malayah ke-9 ni Tak boleh laksana Di masjid Atau di musalah Cuma di hari ini Walaupun kita Tak boleh laksana Semaya Sunnah Tarawih Semaya Fardu yang lima Waktu ni Boleh Cuma Tak lebih daripada Yang terhak lah Tak lebih daripada 50 hari kat atas Bermana katanya 50 hari ke bawah Boleh Mari di masjid Untuk kita Semaya Fardu yang lima Waktu Lalu tu Kita tengok Situasi Jika ada Samut Raya Di hari ini tu Kita tengok Kalau kecil mudah-mudah Tidak Meriah Tidak suka Mana lah Kalau Semaya Raya ni Merupakan Satu Satu Perhimpunan Yang agung Setiap tahun lah Boleh dikatakan Setiap kapung Tapi Kita dengar Keterangnya Daripada Jabatan Atau Larangnya Tak boleh-tak boleh Bermana di masjid Di segi masalah Suka tu Kuri Bukan ada Sampai Di tahun ni lah Di Selatan Thai kita ni Jadinya Jadinya Ustaz Apa nama ni Macam tahun lepas jugalah Tahun lepas pun Rasanya kita dah tak boleh Tak boleh Dah dah Nak Semaya Raya Di masjid Tahun lepas boleh Tahun lepas ni Tahun lepas ni Dia masalahnya Awal Ramadan Kita tak boleh Bipun di masjid Kemudian Dia Bipun di masjid Setelah dekat hampir Dengan Nak Raya Andal Puteri Dua cikgu hari Nak Raya Oh Nak Raya Dekat Nak Raya tu boleh Boleh Bermana ni boleh Semaya Raya lah Tahun lepas Semaya Raya pada tahun lepas Oh tahun ni Oh tahun ni balik sikit ni Awal tu boleh Masa 10 tu Tak boleh Dia terbalik sikit So lagi Apa ni Di Saya dengar Di Sebelah sana Walaupun Tidak Tidak meriah Dari segi Semayanya Tak boleh Tapi persiapan Raya tahun ni tu Seperti tahun-tahun lepas Tapi tahun ni tu Lebih Lebih ni lagi Satu yang unik Di Selatan Thai ni Dia nak Samut Raya ni Mereka membina Pintu-pintu gerbang Boleh Cerita sikit Pintu gerbang ni Ada Bina di setiap Kapung kau Ataupun hanya Di bandar-bandar besar kau Lagi mana Jadi Masalah Persiapan Samut Raya Di Selatan Thai kita ni Biasanya Yang Yang kita boleh Tengok Keunik Dari-dari Masalah Buat Samut Thai ni Pada Tahun-tahun Yang lepas Iaitu kita Bagi-bagi Pemuda Setiap kapung ni Dia ada potong baju Untuk pakai Budaya Melayu Baju Melayu Baju Raya Baju Raya Pakai Budaya Melayu ni Biasanya Masa-masa Dulu lah Yang kita boleh tengok Di kaca TV Siaran Malaysia Saja Tapi Alhamdulillah Ini boleh dikatakan Walaupun tidak Keseluruh Banyak yang pakai Budaya Melayu Dari Sambut Hari Raya 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 Siap pakai Samping ni Pakai samping Siap bersongkok Siap Samping Bersamping Siap Lepas tu Buat siap Pintu gerber Sehingga Kata Lepas daripada Salat Tarawah Di Bipong Untuk buat Pintu gerber Untuk Siap Raya Maksud 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 Lepas Tunggu Buat Ada Siap Sebelum Raya Jadi pada Hari Raya tu Mereka Akhir Berbangga Dengan Pintu gerber Yang Nak Masuk Kapung Dia Di Muka Kata Di Kapung Ada Ada Buat Di Masjid Pintu Masjid Jadi Satu Yang Sangat Bagus Menghidupkan Budaya Kita Melayu Kalau Dulu Pintu Pintu Gerber Pintu Gerber Pintu Gerbang Dia Hanya Ketika Ada Percara Bersar Nak sambut Apa kita kata Nak sambut Raja Mari Raja Nak turun Mari Kapung Kita Kita Bina Pintu Gerber Ataupun Di Masjid Ada Pintu Gerber Dan Di Tempat Yes So Jadi Di Wilayah Selatan Teluh Bina Setiap Kapung Setiap Daerah Dia Ada Pertanding Jadi Tahun Ini Ada Perubahan Sikit Biasanya Lalu Masalah Pintu Gerber Siap Tahun Buat Pintu Gerber Tapi Tahun Ini Perubahan Sikit Kita Buat Peradu Sikit Jadi Ada Pertanding Mula Duit Kita Bina Siap Pukul Gambar Bukul Gambar Bukul Gambar Juri Pengadir Ini Aki Aki Tengok Itu Gerber Mana Yang Nampak Comel Ada Segi Kesenia Lalu Itu Pengadir Ini Aki Turun Gila Gambar Gambar Yang Yang Kita Terpilih Tengok Sebenar Apa Tengok Sebenar Jadi Tahun Tahun Itu Baru Ada Mula Bahagia Pertanding Jadi Kita Gambar Baik Di Segi Pakai Ataupun Petrograph Salah Satu Untuk Kita Menjulangkan Budaya Kita Jadi Siapa Yang Duduk Buat Orang-orang Pemuda Kau Banyak Ketua Bermula Daripada Pakat Pemuda Bermula Daripada Pemuda Setiap Kapung Kemudian Kerjasama Sokong 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 Belakai Orang Sokong Belakai Jadi Berapa Smutih Pintu Grembar Orang Duk Buat Duh Dala Berapa Gaur Habis Habis Kau Dia Buat Laku Mana Kita Tanya Tengok Tengok Masalah Harga Tengok Tengok Atas Atas Cara Dia Buat Terkait Kalau Kita Guna Buloh Berartinya Buloh Ni Kita Kita Boleh Cari Kerana Ya Ada Putih Dala Kapung Ni Bermakna Katanya Ya Ada Besor Kita Nak Letak Atas Kapung Buat Kadang-kadang Buat Dengan Pelopoh Kadang-kadang Buat Dengan Buloh Kayu Segala Macam Jadi Buat Pungkore Harga Itu Tak Maknanya Baris-baris Ada Dalai Kapung Tu Boleh Jari Baten Baten Pine Guna Baris-baris Ada Kapung Tidak Parut Belanja Tidak Tidak Buat Semua Konkret Itu Tak Buat Kayu Kayu Mananya Lepas Raya Ni Rombok Balik Ke Banyak Duk 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 Situ Sampai Ruta Sampai Ruta Tahun Rupiah Buat Baru Pula Okey Bagus Tahun Lepas Tengok Perkembangan Melalui Facebook Melalui Facebook Melalui Line Tahun Lepas Ni Mereka Orang-orang Di Patoni Ni Orang-orang Di Selatan Thai Di Nara Jalan Mereka Hidup Ibu Dayo Kain Lepas Hari Tahun Lepas Jadi Kain Lepas Ni Lon Ni Masih Lagi Pakai Kain Lepas Lon Ni Nampak Kain Lepas Taruh Dalam Mari Kek Semula Sementar Kita Sementar Tapi Semasa Dia Adik Timur Jadi Isu Kain Lepas Ni Heboh Sehingga Kata Nilai Harga Satu Setahu Kain Lepas Selah Kain Lepas Ni Harga Boleh Kata Tinggi Juga Tu Adalah Masalah Corok Kain Ataupun Corok Bungu Cari Cari Perlu Sangat Benda Cari Kain Lepas Ni Ada Kebanyak Di rumah Rumah Dulu Untuk Guru Untuk Bidik Ataupun Untuk Mudeng Adalah Kain Lepas Cari Sungguh Masa Tu Kain Lepas Ya Tidak Sungguh Masa Tu Oh Maknanya Lo ni Tak Ada Raya ni Kena Raya ni Kena Perhidup Balik Dengan Baju Melayu Nyo Pakai Waju Melayu Lepas tu Semutar Kain Lepas Rasanya Comel Melambilkan Kita Kemelayuan Kita Melayu Melayu Sebab Ada Saya Tengok Gambar Tu Dia Pakai Kain Lepas Tapi Pakai Baju Tukuk Bula Tu Baju Baju Putih Baju Panah Baju Baju Dia Sebenarnya Kain Lepas ni Boleh kita Pakai Dengan Baju Melayu Tadi Boleh pakai Melayu Buat Tanjok Tanjok Buat Semutar Dengan Dengan Kain Lepas tu Jadi Maknanya Satu Satu Budaya Melayu Di Fatani Dicuba Dicongkel Dicongkel Waknaik Semula Budaya Yang lama Telah Hilir Tu Waknaik Semula Jadi Menjadi Tanggungjawab Orang muda Untuk hidup Balik Budaya Budaya Lama Kita Balik Kepada Hari Raya Lagi Hari Raya Di Apa ni Kalau ikutnya Hari Raya ni You sehari je Satu hari Satu syawal tu je Dua syawal Tiga syawal Tu You tidak Raya je Tapi kalau Kita kami Di Malaysia ni Kami Raya Sampai sebulan Daripada Satu syawal Sampai 29 30 syawal Baru berhenti Raya ni Lagu mana Orang sebelah sana Tu Raya 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 tu juga Raya lama Kor Raya Sehari Dua hari Biasanya Selatan Thai Kebanyakan Raya tu Sampai 45 hari Raya 45 hari Bermakna Katanya Kadar-kadar Tu Dia pergi Jalan Rumah Baru Bermakna Hubungi Selatan Rahim Bermakna Katanya Dala 45 hari Adalah Masa Itu Rumah Baru Jalan Lagi Mari Boleh Dikata Kadar-kadar Keluarga Bawa Anak Isri Keluarga Duduk Di Patah Buka Resort Segala Macen Tapi Tahu Dik Wasanya Agaknya Nak Lakoh Gini Satu Wilayah Satu Wilayah Ni Wasa Tak Lih Nak Gini Jadi Dik 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 Wilayah Nak Tubik Tak Lih Oh Maknanya Lagi Makan Anging Lagi Raya Ni Disamping Ziar Keluarga Makan Angin Kalau Budaya Ni Budaya Ni Ada Budaya Rumah Terbuka Rumah Terbuka Biasa Dengar Rumah Terbuka Ada Terbanyak Kebanyak Kebanyakan Tempat Tempat Kita Sening Tak Jadi Suka Malaysia Tak 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 Maknanya Orang Gila Ada Makan Makan Tak 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 Ni Buat Rumah Terbuka Ada Tak Tak Rumah YP Jadi Tak 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 Okay Ada Satu Budaya Saya Dengar Tak Betul Kedap Kata Orang Di sana Ni Ada Satu Kumpul Lainya Bila Raya Sari Lepas Itu Raya Kedua Itu Dia Posor Posor Nair Lepas Sampai Nair Dia Ada Raya Sekali Lagi Ada Masih Ada 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 Jadi Masalah Biasanya Esok Dama Posor Lepas Tuk Raya Kedua Nia Dama Dama Mula Posor Nair Posa Sunnah Jadi Cuma Duk 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 Raya Haji Tapi Duk Duk Bunyi Lalu Tula Saya Duk Kata Masalah Raya Nair Pakat Buat Pakat Kapung Bergotong Royung Pakat Gigit Buat Kebersihan Kubur Ada Jamu Ada Sungguh Di Tempat Kita Sini Kebanyak Gay Tapi Tak Ada Pada Juga Maksudnya Adalah Yang Ada Di Klaten Mereka Raya Nair Tapi Raya Nair Raya Tidak Besarlah Tapi Ada Setengah Tempat Dia Raya Hari Pertama Takde Alam Mana Dia Gismaya Raya Tidur Dia Buat Kuih Pada Hari Raya Yang Ketujuh Syawak Lapai Syawal Besar Situ Jadi Adalah Masih ada Tapi Tidak Banyak Orang Pertama Raya Nair Takde Sekalipun Cuma Nak Galak Supaya Orang Poson Nair Boleh Lagi Cuma Tidak Tidak Perlu Berhari Raya Sebab Hari Raya Hanya Pada Hari Raya Pertama Itu Sehari Itu Okey Jadi Ada Kita nak Sikit Tebab Agama Sikit Yang Kata Hari Raya Fitri Hari Raya Fitrah Jadi Kalau Ustaz Boleh Huraikan Sikit Mengenai Hari Raya Fitrah Maksudnya Kita Kembali Ke Fitrah Semula Jadi Kita Maksud Kita Kecil Yang Tidak Ada Dosa Kalau Kalau Boleh Ustaz Bagi Tazkir Sikit Dengan Mengenai Hari Raya Injul Fitri Silakan Jadi Kita Kembali Masalah Hari Raya Dari Hari Kita Nyambut Hari Raya Adil Fitri Ataupun Fitrah Semula Jadi Asal Kejadian Kita Ini Asal Kepada Fitrah Yang Suci Bermana Katanya Suci Kita Kita Tak Tidak Dosa Lalu Hari Raya Kita Nak Kembali Kepada Yang Suci Bersih Daripada Noda Dan Juga Dosa Kerana Hari Raya Dada Kita Sambut Raya Kita Perlu Ingat Bukit Hari Kemeningi Kita Nak Meriah Itu Saja Cuma Dada Kita Menyambut Ketiba Hari Raya Kita Kena Perlandaskan Dengan Syariah Agama Berartinya Kita Memuji Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerana Hari Raya Merupakan Satu Hari Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kita Mencemarkan Suasana Hari Raya Kita Mengagunkan Kita Bertakbir Kita Bertahmid Dan Sebagainya Kerana Sambut Raya Kita Nak Kepada Lunas Akhlak Islam Adalah Suasana Sambut Raya Bermana Data Kita Suji Dari Dari Dosa Kerana Kita Berada Pada Bola Rokotan Kita Beribadah Dengan Suji Kepada Allah Dan Hari Raya Kita Suji Berkut Dari Dosa Kita Jadi Betul Sebagaimana Nabi Hadis Nabi Kata Mansa Ramadana Imanan Wahdisaban Rufiralah Huma Takad Daman Min Zambi Siapa dia Yang posa Sepanyol Ramadhan Ini Posa Dengan Iman Posa Maksudnya Posa Dengan Dia Beriman Dia Caya Sungguh Kepada Allah Dan Posa Dengan Ihtisaban Posa Dengan Dia Mengharap Sungguh Ganjaran Daripada Allah Maksudnya Suruh Pada Allah Sungguh Posa Dia Maka Nabi Kata Rufiralah Mata Koddama Min Zambi Maka Dia Akan Diampunkan Semua Dosa Rufiralah Mata Koddama Min Zambi Dosa Yang Telah Lalu Di Hapuskan Semua Diampunkan Semua Maknanya Bila Dah Hapus Segala Dosa Masuk Air Raya Itu Suci Bersih Daripada Dosa Sumpah Dengan Bayi Baru Lahir Sama Juga Dengan Hadis Lain Kata Siapa Dia Yang Menghidupkan Malai Ramadhan Malai Ramadhan Menghidupkan Dengan Ibadah Menghidupkan Dengan Semaya Dengan Zikir Dengan Apa Semua Rufiralah Mata Koddama Dambi Sama Juga Allah Akan Menghapuskan Mengampunkan Segala Dosa Lalu Kita Pun Tiap-tiap Hari Kita duduk Berdoa Allahumma Innaka Afurun Tuhibbul Afwa Fak Fuh Anni Ya Allah Sesungguhnya Engkau Ni Maha Menghapuskan Dosa Bukan Setakat Apa Tapi Hapus Dosa Maka Tolong Fak Fuh Anni Maka Hapuskan Segala Dosa Aku Kalau Kita Doa Lagi Nabi Pun Janji Lagi Itu Lagi Maka Tentu Sekali Hari Raya Hari Yang Kita Sangat Bergembira Kerana Kita Tubik-tubik Daripada Bulan Ramadan Kita Tak Aduk Dosa Sikit Abu Tak Aduk Dosa Walaupun Sedikit Jadi Inilah Orang kata Istimewanya Kita Sebagai Umat Muhammad Dan Kita Sebagai Seorang Yang Bertuhankan Allah Kita Ada Tuhir Tuhir Kita Ialah Allah Jadi Putung Benahlah Sepanjir Bulan Ramadan Ni Tuhir Kita Mok Kita Tapi Ugi Sangat Ada Nabi Kata Celaka Yang Dia Bila Ramadan Tubik Dia Tidak Mendapat Keampunan Bila Habis Ramadan Dia Tak Dapat Keampunan Maka Orang ni Sangat Celaka Jadi Ustaz Syukri Kita Walaupun Kita Lewat Masuk Tadi Kita Masuk Sebelah Kita Ada Masa Seminit Dua Lagi Untuk Kita Buah Buah Jadi Nak Tanya Lagi Apa Nama Ni Ada Apa Harap Pair Kitalah Orang Isla Ni Terhadap Bule Ramadan Terhadap Bule Apa Nama Syawal Nanti Kita Nak Berharap Gapur Sebenarnya Sebenarnya Patutnya Kita Berharap Gapur Marinya Ramadan Tubik Habis Ramadan Marinya Raya Sebenarnya Kita Nak Gapur Sebenarnya Kita Nak Gapur Ya Ya Jadi Kalau Masalah Masuk Bulan Ramadan Ni Kalau Masuk Sekiranya Orang-orang Benar Tidak Juga Tahu Orang-orang Beriman Kepada Allah Berarti Bila Masuk Ramadan Hari Ni Rasul Kata Jurnah Kita Mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ni Buih Pahlaw Kepada Kita Dengan Berlipat Kali Ganda Bermak Katanya Bolehkan Kita Beribadah Kita Melaksanakan Pada Bulan Ramadan Lepas Pada Bulan Ramadan Walaupun Masuk Cawah Pun Kita Menjadi Istiqamah Mengharap Kita Laksana Ibadah Dengan Ikhlah Dan Juga Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timur Segala Ibadah Yang Kita Lakukan Kita Mengharap Kepada Tuhir Yang Maha Pemuruh Timur Segala Amal Yang Kita Lakukan Jadi Kita Nak Satu Perubah Sebelum Posa Biar Tak Suka Dengan Selepas Kita Posa Kita Kata Suka Sebelum Posa Lagi Lepas Posa Posa Pung Kita Juga Sebelum Posa Malah Sebelum Posa Malah Lepas Posa Malah Juga Kita Nak Sebelum Posa Rajin Lepas Posa Sebelum Posa Kalau Malah Sikit Lepas Posa Kita Jadi Rajin Belum Posa Ada Perubah Ibarat Kata Suka Dengan Saya Selalu Sebut Juga Cerita Tazkirah Buah-buah Dengan Sahabat Kita Kata Kita Posa Posa Biar Posa Kita Suka Dengan Seko Ulak 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 Dia Dalam Hidup Dia Ulak 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 Nge 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 Dia Nge Teru Hidup Dia Ada Masa Dia Kena Posa Dia Kena Posa Dia Masuk Dala Sari Kepopong Dia Masuk Dala Kepopong Berapa Lama Dia Tak Minum Kepopong Akhirnya Kepopong Dia Terpecoh Dia Jadi Rama Dia Tukar Jadi Rama Asal Dia Ulak Tapi Tukar Jadi Rama Ulak Sebelum Dia Posa Makin Uduh Makin Nge Uduh Uduh Duk Bila Dia Dah Jadi Rama Lepas Dia Posa Dia Jadi Rama Makin Nge Dia Ialah Bunga Bunga Air Air Dala Bunga Makin Nge Dio Some Dulu Dia Duduk Tepat Tepat Sapa Ulak Ni Duduk Dala Sapa Duduk Dala Tempat Tempat Cema Tapi Bila Dia Jadi Rama Bunga Duduk Di atas Pokok Bunga Yang Comel Rumpah Parah Dio Kalau Dulu Ulak Rumpah Parah Dio Sangat Buruk Sangat Uduh Kita Nak Pegel Pengeli Tapi Bila Dia Jadi Rama Comel Dio Dengar Sayak Dengar Kala Warni Comel Dulu Kalau Dulu Sebelum Dia Posa Jalan Ngayak 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 Jalan Ulak Tapi Bila Lepas Posa Masuk Lepas Pong Tukar Jadi Rama Dia Tak Ngayak Tapi Dia Terbair Jadi Itu Perubahan Yang Kita Perubah Bila Kita Posa Kalau Dulu Kita Jenis Malah Maka Lepas Posa Kita Jadi Rancing Kalau Dulu Kita Tak Caro Mana Masa Bunyi Orang Bair Bunyi Gap Waduh Lepas Kita Belajar Bunyi Bair Kita Buka Posa Bunyi Kita Berhenti Jadi Lepas Posa Kita Jaga Masa Kita Mulut Kita Learning Sebelum Posa Mulut Kita Kita Nak Kecek Tapi Posa Kita Jaga Takut Matar Posa Takut Kuru Posa Maka Lepas Posa Posa Mulut Kita Jadi Comel Kecek Benar Benar Yang Tidak Ngaruk Tidak Nyakit Hati Orang Tak Ngupak Tak Ngaji Jadi Itu Perubahan Perubahan Perangah Kita Jadi Mula Jadi Tujuh Posa Selain Daripada Nak Hapus Dosa Kita Tuhan Nak Hapus Segala Dosa Kita Tuhan Nak Bih Pahala Ganjar Yang Banyak Seribu Lebih Daripada Seribu Tahun Seribu Buler Allah Juga Nak Suruh Kita Berubah Perangah Berubah Perangah Kita Mana Harap Perkitanya Supaya Kita Jadi Berubah Tidak Duduk Di Takut Takut Lama Atas Takut Tu Kita Naik Takut Biar Akhirnya Kita Jadi Perangah Orang Yang Berperangah Juh Macam-macam Kita Buat Dari Posa Ni Semoga Dah Lepas Posa Ni Kita Jadi Juh Sama-sama Kita Jadi Juh Jadi Akhir Sekali Usah Syukri Boleh Bagi Bagi Kau Kau Akhir Ini Dari Sekitar 5 Minit Bagi Sikit Jadi Terima kasih Terutama Saya Ucapkan Setinggi Pengharga Terima kasih Kepada Ustaz Yang Dui Ruang Kepada Saya Dari Bual Bicara Ramadan Seri Yang Kelapa Belah Merupakan Seri Yang Terakhir Semoga Penghujung Ini Sekali Hagi Kita Berdoa Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilanjutkan Umur Ataupun Seja Kita Dapat Kita Tahun Mendatang Dan Insya Allah Semoga Program Seperti Ini Kita Boleh Menghidupkan Kembali Pada Setiap Tahun Untuk Kita Melahirkan Akrab Persahabatan Kita Walaupun Negara Malaysia Agaknya Tidak Jauh Tak Sampai 100 Kilometer Dan Kita Boleh Hubung Daripada Oya Sini Wilayah Selatan Taining Dari Bual Bicara Dengan Ini Untuk Akhir Sekali Lagi Saya Dari Kita Nak Menyambut Kedatangan Hari Raya Anjil Pateri Agama Islam Dia Suruh Kita Sambut Raya Satu Mekut Landasan Agama Allah Mekut Syariah Jangan Kita Mencemarkan Hari Raya Suasana Yang Begitu Baik Tapi Kita Cema Lagi 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 Kita Dituntuk Untuk Kita Buat Amal Amal Yang Terpuji Seperti Kita Buat Hukum Selatan Rahim Yang Jauh Kita Dekatkan Dan Juga Siaruh Menziaruhi Jiran Tetangga Kita Bual Bicara Memohong Kampunan Dan Juga Kemanafah Dari Haswasana Pada Pagi Raya Kerana Kita Hukum Untuk Kita Melahirkan Perpaduan Umah Di Kalangan Kita Bicara Pada Pagi Ning Saya Ambil Kesempatan Untuk Saya Ucapkan Salam Lebaran Aidilfitri Selamat Hari Raya Aidilfitri Tahun 1442 Hijrah Maaf Zahir Dan Juga Batin Terima Kasi Ya Terima Kasi Syukri Yahya Imam Masjid Jannatun Naim Masjid Jannatun Naim Dia Masjid Dia Dekat Bandar Sungai Pandi Masjid Dia duduk Dalam Pusat Pandar Majlis Perbandaran Paluru Dalam Paluru Jadi Kena Kena pergi Sekali Di Sungai Pandi Dua tahun Baru Siap Oh Baru Dua tahun Besar Masjid Besar Masjid Dalam Lingkung Di antara 400 hari Hari Temuan Sekali Semaya Sekali Semaya Comel Nama Jannatun Naim Jare Masjid Nama Jannatun Naim Nama Syurga Naim Jadi Terima 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 Tess Saya Untuk Sama-sama Kita Berbicara Kita Buat Semoga Perbualan Kita Hari ini Sepanj Lebih 40-50 Minit Memberi Memberi Sesuatulah Kepada Sahabat-sahabat Kita Yang Dik Tengok Menonton Di Face kita Di Facebook Ini Dan Diminta Pakat-pakat Share Kita Share Like Tak apa Tapi share Like Tak penting Sangat Share Share Supaya Rakan-rakan Kita Sahabat-sahabat Kita Dia tengok Masa ini Dia boleh Tengok Lepas-lepas Ini Dia boleh Tengok Sebelum Buka 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 Dia boleh Tengok Lepas Terawih Nanti Ataupun Dia boleh Tengok Bila-bila Masa Kita Tolong Share Share Sebarkan Jari-jari Kita Boleh Jumpa Dengan Dua Negara Jari Benda-benda Yang Sangat Beri Manfaat Kepada Kita Semoga Allah Balas Budi Baik Ustaz Syukri Yang Sanggup Bersama Dengan Bual Bicara Pada Hari Ini Dengan Balasan Yang Yang Sebaik-baiknya Jazakum Allah Dan Akhir Sekalinya Daripada Saya Semoga Bosa kita Tahni Memberi Sesuatu Kepada Kita Kembali Kepada Fitrah Sungguh-sungguh Kembali Bukit setakat Kalau kita Minta maaf Itu kosong-kosong Kita kata Kosong-kosong Aku kosong Tapi Kita Not Jukup Dengan Tuh Pun Kita Jumpa Tuh Kita Kosong Kita Jumpa Tuh Kita Kosong Kosong Daripada Segala Dosa Daripada Segala Salah Daripada Segala Apa yang Tuh Kosong Sekosong-kosong Kita Harap Begitulah Kembali Kepada Hari Raya Dan Kita Sebagai Ustaz Sebut Tadi Jagalah Keharmonian Kesucian Hari Raya Ni Janganlah Kita Mencemarinya Dengan Yang Membawa Kepada Maksiat Jadi Ustaz Syukri Sekali lagi Terima kasih Dan Kita Jumpa Semula Pula Ada Mereka Kita Jumpa Semula Pula Mungkin Tahun Paya Kita Boleh Jumpa Tahun Paya Pula Jadi Dengan Itu Saya Akhiri Program Kita Pada Hari Ini Dengan Aku Luka Ulihazah Astagfirullah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Muhammed Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammed Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammed Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammed Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Alham 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 Al-Mur 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah